tabel berikut menunjukkan hasil eksperimen reaksi pembentukan magnesium oksida nah dari tabel ini kita perhatikan dari percobaan 123 kita lihat nih kalau misalnya yang ketiga nih Kenapa kita lihat yang tiga karena yang ketiga ini ada data 3,75 ya terus masa O nya 1,5 jadi kita bisa isi untuk magnesiumnya itu sudah pasti ya kita kurangin aja ya kan 3,75 kita kurangin dengan 1,5 aja jadi 2,25 untuk si MG nya gitu Nah kenapa kita nggak bisa yang ke-1 karena kita nggak tahu perbandingan tepatnya gimana ya kan karena kita belum tahu juga apakah ini 0,72 dan 0,48 itu dua-duanya habis bereaksi atau enggak jadi yang bisa kita perhatikan ya adalah yang ketiga nah dari ketiga ini kita coba nih perbandingan si MG dibandingkan dengan si oksigen itu perbandingnya 2,25 dibandingkan dengan 1,5 kita kali dua ya supaya dia jadinya angkanya jadi apa namanya jadi bulet gitu ya kita coba kali dua ternyata ternyata dia 4,5 ini kalau 1,5 nya dikali dua juga itu jadi tiga nah 4,5 itu sembilan per dua ya kita bagi dengan tiga itu enam per dua nah ini duanya saya coret dikecilin ya 9 banding 6 itu tiga banding dua nah sekarang kalau kita perhatikan untuk yang percobaan yang pertama percobaan pertama itu apakah perbandingannya sesuai itu tiga banding dua jadi kita coba nih 0,72 kita bandingkan dengan 0,48 ya kan nah jadi kalau kita kali 100 dia 72 banding 48 72 nya kita coba bagi berapa ya kita bagi 16 coba ya bagi 16 48 bisa dibagi 16 juga ya 72 bagi 16 itu 4,5 48 dibagi 16 itu tiga Oh berarti dia sesuai dengan perbandingan yang seperti yang di atas jadi 3 banding 2 juga ya kalau kita hitung kayak tadi nah karena dia perbandingannya sesuai dengan yang ketiga juga berarti mencari masa MGO yang dipercobaan satu kita tinggal tambahin aja jadi 0,72 ditambahin dengan 0,48 yaitu 1,2 gram gitu ya Nah sekarang untuk percobaan percobaan yang kedua untuk percobaan kedua ini kita coba sini nih mencari MG ya MG kita memakai perbandingannya udah dicari yang tadi ya 3 banding 2 ya jadi si MG nya itu 3 yang ininya 2 kalau mencari MG berarti 3 per 5 dari mana 5 nya kita tambahkan 3 sama 2 nya ini perbandingannya ya jadi 3 sama 2 ini kita tambahin jadi berapa 5 ya dikali masa dari totalnya MGO nya yaitu 2,8 kita lihat percobaan 2 ya ini dikasih tahu 2,8 oke nah 2,8 ini kan total nih berarti perbandingannya juga harus di total gitu kan secara matematika nah jadi kita hitung aja ya 3 dikali 2,8 terus udah gitu hasilnya kita bagi 5 ya angkanya 1,68 gram nah gimana kalau kita mau mencari O cari O O itu perbandingnya 2 2 per 5 dikali 2,8 sama juga ya jadi kita hitung 2 dikalikan dengan 2,8 baru hasilnya dibagi dengan 5 yaitu 1,12 gram nah ini kalau kita jumlahin pasti sama dah 2,8 juga ini 10 ya 2,8 ya 2,8 sama juga nah jadi tabel ini kita bisa isi disini adalah 1,68 dan untuk yang satunya lagi itu 1,12 oke seperti itu ya untuk yang B yang B tentukan perbandingan masa magnesium dengan masa oksigen dalam MGO ya berarti kita sudah bisa melihat jawabannya ya karena tadi kita udah nyari juga nih masa MG sama masa O perbandingannya berapa 3 banding 2 seperti itu ya nah semoga membantu jangan lupa di akhir video ini ada link untuk mempelajari soal-soal lainnya dan di like juga videonya supaya nggak lupa channel ini silahkan di subscribe